Halo guys, seperti yang kita ketahui, mata panda adalah lingkaran hitam atau warna gelap yang terbentuk di bawah mata kita. Mata panda umumnya bukan masalah kesehatan yang serius, namun keberadaannya sangat menganggu penampilan kita. Lalu bagaimana cara menghilangkan mata panda ini? Yuk kita simak video yang berikut ini. Menempelkan kantong teh Menempelkan kantong teh ini dapat menjadi cara menghilangkan kantong mata secara alami. Hal itu dikarenakan kafein dalam teh mengandung antioksidan yang kuat dan dapat meningkatkan aliran darah ke kulit. Kandungan antioksidan itu juga dikatakan dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar ultraviolet dan berpotensi memperlambat proses penuaan. Menggunakan kompres es Menerapkan suhu dingin ke area kantong mata dapat membantu mengurangi pembengkakan dan mengencilkan pembuluh darah. Sehingga sirkulasi darah kita dapat berjalan lebih baik. Kamu bisa melakukan kompres dingin ini dengan memanfaatkan es balok. Caranya, bungkus es dengan kain lembut untuk melindungi kulit agar tidak terlalu dingin. Setelah itu, kamu hanya perlu mengoleskan kompres selama beberapa menit untuk melihat hasilnya. Memperbanyak makanan yang kaya kolagen Seiringnya bertambah usia, otot dan jaringan yang menopang ke lopak mata kita akan melemah. Artinya, kulit kita mungkin mulai kendur, termasuk lemak yang biasanya ada di sekitar mata. Meningkatkan asupan vitamin C berupa buah dan sayur dapat membantu tubuh kita menyerap lebih banyak asam hyaluronat. Sehingga kulit menjadi lebih sehat. Cukup minum air putih Harus kalian ketahui bahwa air membentuk sekitar 60% dari berat tubuh kita. Mengingat hal ini, tidak mengherankan bahwa dehidrasi dapat menyebabkan kantong mata. Dengan demikian, meningkatkan asupan air akan membantu menghilangkan kantong mata yang kita alami. Nah, para ahli merekomendasikan minum sekitar 13 gelas air putih perharinya untuk pria, dan sekitar 9 gelas air putih perharinya untuk wanita. Tidur yang cukup Pastikan kamu cukup tidur, dan mendapatkan tidur yang berkualitas setiap malamnya. Dan saat tidur juga, jangan lupa untuk meninggikan sandaran kepala kita yang bertujuan agar tidak ada cairan yang menggendang di bawah mata yang mengakibatkan mata menjadi bengkak dan sembak. Kemudian, selain dari itu, mata panda juga bisa dihilangkan dengan cara menggunakan irisan mentimun yang ditempelkan ke area kantong mata selama 30 menit. Gel dari lidah buaya yang dioleskan dan didiamkan selama 30 menit. Menghindari makanan asin atau makanan yang mengandung garam berlebih yang idealnya orang dewasa hanya mengkonsumsi 1500 mg garam perharinya. Dan yang terakhir, membersihkan make up dari wajah di malam hari ternyata juga sangat berpengaruh pada kantong mata kita lho. Maka dari itu, jangan lupa untuk mencuci muka sebelum tidur. Nah guys, gimana nih menurut kalian? Ayo tulis kolom komentar ya, dan jangan lupa lho untuk di-like, share, dan subscribe. Terima kasih! Terima kasih sudah menonton!